Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Youtuber dan juga seluruh penonton Di channel youtube saya Bas Tomi bin Samsudi dan juga Plasma Production Lampung Timur Hari ini masih sama ya Harinya hari Jumat Tepatnya tanggal 31 Mei 2019 Pukul 5 44 menit 8 detik Waktu Indonesia Barat Kali ini saya akan memberikan informasi Mengenai dashboard Dari NetOne Jadi untuk kita yang sudah membeli paket NetOne atau router NetOne Atau yang ingin berinternetan dengan 4G Lite silahkan Anda tonton video ini Karena di video ini saya akan memberikan informasi Mengenai User interface User interface Atau juga Isi dalam router tersebut Bagaimana kita mengganti settingan Dari NetOne Dari router NetOne Yang saya gunakan ini Contohnya dari Rekta L150W Nah setelah kita terkoneksi dengan Router NetOne Dengan memasukkan username Sorry Memasukkan password pada Wifi Otomatis kita sudah masuk ke dalam User interface Atau kita terkoneksi dengan NetOne Sekarang kita akan masuk ke dalam User interface dari Rekta L150W Saya masukkan IP address IP address Untuk semua NetOne ini semuanya sama IP nya sama Jadi dari pabriknya sudah kita buat sama 192.168.0.1 Oke silahkan Anda masukkan Di browser ya Itu 192.168.0.1 Setelah itu kita tekan enter Maka disini kita masuk ke dalam Menu login ya Di menu login kita masukkan Username dan password Untuk username ini Selalu menggunakan admin Dan juga untuk password Kalau kita belum menggantinya Masih admin ya Dari pabriknya Semuanya admin dan admin Kalau punya saya sudah saya ganti Kalau sudah kita memasukkan username dan password Maka kita tinggal klik login Nah ini dia tampilan dari user interface Apabila kita sudah mengakses NetOne kita ya Disini muncul copyright 2015 All right reserve Jadi software dari dashboard NetOne ini Dibuat pada tahun 2015 Sekarang 2019 Sekitar ada 4 tahun ya Aduh lumayan lama ternyata NetOne Saya baru tahu sekitar beberapa bulan yang lalu Atau di akhir-akhir tahun 2017 Oh 2000 Ya bener 2018 Sorry bukan 2017 Setelah masuk di dashboard user interface dari NetOne Disini ada keterangan Ya yang pertama ini adalah N1 Ini logo Logo dari NetOne ya Kemudian ada tulisan NetOne Indonesia Nah LTE LTE ini merupakan nama Atau juga network Jenis dari network atau jaringan Jadi jaringan yang digunakan oleh NetOne itu adalah LTE atau LTE Kalau kita bilang Kemudian disebelahnya ini ada sinyal strength Atau kekuatan sinyal Kebetulan di rumah saya Sinyalnya itu cuma sampai 3 Ya Kalau untuk Anda yang dekat dengan tower Atau mungkin posisinya pas ada di atas Anda bisa mendapatkan mentok sampai 5 Tapi sayang sekali di rumah saya Hanya sampai 3 bar Jadi kekuatan sinyal Atau sinyal Sinyal strength Strength Ya itu 3 bar Kemudian disini ada connection status Atau status koneksi Apabila tanda bola dunia ini hidup Maka artinya kita terkoneksi dengan internet Ya Tapi kalau mati Atau tidak berwarna hijau begini Itu artinya Kita tidak terkoneksi dengan internet Meskipun sinyal yang diterima dari NetOne Itu 0 Apa itu besar Atau bisa mencapai 3, 4 atau 5 bar disini ya Meskipun disini besar Tapi kalau bola dunianya itu tidak warna hijau Itu artinya tidak terkoneksi dengan internet Mungkin kuota kita habis Atau mungkin langganan bulanan kita habis bisa jadi ya Kemudian disebelahnya ini adalah sim card Keterangan dari sim card Sim card saya itu valid Atau tervalidasi Oke normal ya Ini akan muncul warna Dan disebelahnya ini adalah Wifi on Keterangannya Apabila logo wifi ini warnanya hijau Otomatis router dari L150W ini Dia memancarkan sinyal ya Atau memancarkan wifi Tapi kalau misalnya itu Tidak warna hijau Berarti di setting tidak memancarkan wifi Mungkin Hanya untuk koneksi ke komputer saja Karena kalau misalnya router kita itu Memancarkan sinyal wifi Kalau orang tahu passwordnya Nah nanti orang pada pakai Dan ujung-ujungnya kita sendiri yang beli Yang bayarin bulanannya Yang beli kuota Jadi lemot gak karuan ya Kemudian di sampingnya ini merupakan status dari baterai Jadi peralatan Recta L150W ini Sebenarnya di dalamnya itu dikasih soket batu baterai Tapi sang sekali dari perusahaannya Baterainya itu tidak diikutkan Atau kita harus membeli secara terpisah Dari baterai NetOne ya Kemudian di sebelahnya ini adalah reboot Nah dengan tombol reboot ini Kita bisa menghidupkan Atau mematikan Atau mematikan dan menghidupkan kembali Atau restart Atau istilah dalam komputer itu reboot Alat NetOne kita Misalnya gini Terkadang Sinyal NetOne itu hilang Terus muncul lagi Kalau saya Saya tidak mematikan alat NetOne Dicolokin apa Di listrik yang saya cabut Tapi saya restart dari menu ini ya Dari menu reboot ini Lebih aman Kemudian di sebelahnya adalah logout Logout ini Atau logout ya Logout ini apabila kita ingin keluar dari user interface dari NetOne ini ya Kemudian di sebelahnya ini adalah user manual ya User manual Kalau kita klik Maka nanti kita dihadapkan pada internet ya Untuk mendapatkan apa namanya User manual Tapi ini tadi sebuah saat klik Ternyata hasilnya zonk Tidak bisa terkoneksi Tapi tidak apa-apa Tidak seberapa penting Karena user interface dari NetOne ini sangat mudah untuk dipahami Oke bagian atas sudah Sekarang kita menuju ke bagian bawah ya Di bagian bawah warna Apa nih Kalau aku bilang ini warna orange ya Warna orange ini ada beberapa menu Pertama dashboard Aduh sorry Pertama itu dashboard Ini dashboard Kemudian ada 4G Ada status Ada LAN Ada wifi Ada firewall Ada sistem Saya akan bahasnya satu persatu dari dashboard dulu Dashboard ini ibaratnya adalah menu informasi utama dari NetOne tersebut Dari dashboard ini akan memberikan keterangan mengenai satu 4G Ya kedua Wifi Ada LAN info Ada WAN info Ada data traffic Dan ada device and sim info Jadi dengan adanya menu dashboard ini Kita akan sangat mudah untuk memahami Tentang jenis-jenis atau juga tentang hal-hal yang berhubungan dengan router dari NetOne ini Oke mungkin anda sedikit agak denger suara brisik Itu adalah suara air hujan ya Karena maklum rumah saya ini saya buat sepandek Jadi kalau hujan itu tampaknya itu kayak orang lagi ribut gitu Lanjut ya Kemudian dari dashboard ini mungkin kita sudah paham semua Dari keterangan dulu Dari satu 4G light 4G status connected Nah berarti terkoneksi dengan internet Frekuensi band Ini saya menggunakan frekuensi 31 Cell ID atau PCI 160 Sinyal strength itu min 98 dBm Jadi karena saya dapat cuma 3 bar ya Sekitar min 98 dBm Dan kalau sinyalnya bagus Ini nanti mengecil-mengecil ya Bisa sampai 60 Atau juga sampai 65 Atau 70 RSR key ini min 10 dB SINR 15 dB Oke ini dari 4G lightnya Sekarang dari wifi Keterangan dari wifi disini Network name SSID Jadi nama wifi saya adalah NetOne Plasma Security mode Atau mode security Saya pakai WPA PSK WPA2 PSK Passwordnya ini dia passwordnya Channelnya 3 auto ya Kemudian dari keterangan dari OneInfo OneInfo nya One ini artinya Wireless area network Kalau tidak salah ya IP yang diterima Apa? Alat saya itu 10 2 3 4 1 2 8 8 5 NetMask nya Gateway nya ISP DNS nya sekian MAC address nya sekian Ini dari WAN ya Jadi alat saya terdaftar di tower NetOne yang ada di Seribawono Lampung Timur itu Ini IP nya Ini IP nya Kemudian IP Lain Info Kalau Lain Info ini yang ada hubungannya dengan yang lokal ya IP dari alat NetOne saya adalah 192.168.0.1 NetMask nya sekian MAC address nya sekian Kemudian di data traffic Data traffic ini receive traffic Atau download ya Download nya Ini sudah sampai 116.194 KB Itu artinya mungkin sekitar 117 Mega Baru dikit sih gak banyak Kemudian send traffic Atau upload nya Ini sekitar 26 Mega Kemudian total traffic Plus DL dan UL Download dan upload itu Totalnya ada 145 Mega 902 KB Season time nya baru 20 menit ya Jadi 20 menit yang lalu Saya sudah bisa mengupload dan mendownload sekian Kemudian traffic Since last reset Restart every connection of the device Kalau saya ingin mereset device saya Ini bisa ya Saya tekan reset Maka alat ini nanti akan otomatis mengulang dari 0 Baik itu keterangan mengenai Receive traffic atau download Atau juga send traffic Atau juga upload Kemudian sebelahnya ada device And SIM info Nah di device and SIM info ini Device model nya Log L150W IMEI nya sekian Software versi nya sekian UICCID Atau user interface nya sekian IMSI nya sekian Oke ini informasi mengenai dashboard Sekarang kita lanjut ke 4G Kalau kita klik Aduh Ada lockout sendiri ya Karena kan sudah terlalu lama saya menjelaskannya Maafkan saya Ferguson 4G Di menu 4G Di bawahnya ada setting APN setting Pin management DNS setting Dari 4G kita klik setting Setting nya kita router Ini juga bisa dibuat bridge Tapi ini router saja APN setting nya itu seperti ini Ini tidak kita ubah ya Biarkan saja Biar seperti itu adanya Ini pin management Pin status Pin disable Kemudian DNS setting nya juga Netral Tidak ada Kemudian kita klik status Kita klik status Win status nya itu seperti ini Lens status nya itu seperti ini Ya ke tengah tadi itu 4G status nya itu ini Software status nya itu ini Kemudian kita masuk ke menu LAN LAN Ini LAN IP address nya itu 192.168.0.1 Kalau mau kita ganti Menjadi IP yang lain Disini tempatnya ya Disini kita bisa ganti Tapi gak apa yang diganti-ganti ya Biarkan ini saja Subnet mas DHCP server Start IP address Nah ini Dari 10 ke 900 Berarti Wifi saya bisa dikonekkan Antara sekitar 90 orang ya Bisa masuk ya Kemudian This time Berapa banyak sekali orang itu Terkoneksi Static IP address Ini bisa kita isi Kalau memang ada IP address yang static Tapi kalau gak ada Enggak usah Sampingnya adalah device list Device list ini menampilkan Peralatan apa saja yang terkoneksi Dengan Net1 saya ini ya Tapi ini kosong Biasanya di bawahnya muncul Misalnya Android apa Yang terkoneksi dengan Wifi saya gitu Kemudian di menu Wifi Di menu Wifi ada 3 Ada setting Ada security Sama Mac filter Nah setting Disini Yang pertama Wifi on off Kalau kita pencet ini Maka akan berubah menjadi Off ya Artinya Peralatan ini Tidak memancarkan Sinyal Wifi Jadi Wifi nya dimatikan ya Kita lihat Ya tuh Tidak ada kan Net1 plasmanya Saya bilang apa Bener kan Akhirnya saya tidak bisa Mengaksesnya Kemudian Oke masih bisa Sebenarnya ya Oke kita akses lagi Menggunakan Satu Peralatan yang satunya Karena Wifi saya ini Saya tembakan lagi Menjadi lebih jauh dengan Menggunakan Apa ya Menggunakan Nano Station M2 Ya kita masuk ke IP setting tadi ini Di Wifi nya Kita on kan Jadi biar muncul Nama Wifi di Pencarian Wifi Karena tadi kita off kan Sekarang kita on kan Oke Kita Mulai lagi Ya ini dia Sudah masuk Di Wifi Setting on off Wifi standarnya itu 11 BGN mix Network SSID Ini digunakan Kalau kita mau Mengganti nama Wifi tadi Channel nya dibuat auto TX power Artinya Daya pancar Wifi itu Dibuat Low Rendah Medium Sedang Atau high Atau tinggi Kemudian broadcast SSID Nah kalau kita tekan Enable Maka Dipancarkan Wifi ini Tapi kalau disable Tidak dipancarkan Lanjut ke sampingnya Ada security Security ini kita pakai Untuk memberikan password Kalau mau kita kasih password Kalau enggak Kita klik yang atas ini Maka kita pilih Pilih disable Maka kalau kita pilih disable Otomatis Wifi ini Tidak ada password Jadi orang kalau mau connect Connect aja Gak usah bingung-bingung Gitu ya Kemudian MacFilter MacFilter ini digunakan Untuk mengunci MacAddress Dari komputer Atau juga dari HP Misalnya Anda memiliki Router ini Tidak dikasih password Tapi orang Kalau mau connect Mac dari HP Atau laptop Atau komputernya Harus dimasukkan dulu Baru bisa connect Ini sebenarnya Lebih aman MacFilter Ketimbang security ini Karena kalau nama password Biasanya bisa dijebol Tapi kalau misalnya MacFilter Kita Kita akan lebih aman Artinya HP-HP yang ingin Terkoneksi dengan Router Net1 ini Sudah didaftarkan Dan mereka masuk Tinggal klik Tinggal pencet saja Tidak perlu Memasukkan password Oke lanjut ya Ke firewall Firewall Ini Pertama dari Port forwarding Ini dari sononya Distandarkan saja Tidak perlu kita ubah DMS juga begitu Settingannya juga begitu Kemudian di sistem Terakhir adalah menu System Nah ini disini Kita bisa merubah Username dan password Tadi ya Di menu password ini Usernamenya admin Passwordnya apa Dimasukkan yang baru Kemudian Passwordnya yang baru Dikatikan sekali lagi Maka akan berubah ya Backup and restore Ini backup and restore Apabila kita ingin Membackup Isi dari user interface ini Atau mereboot Nah tadi saya bilang Kalau mereboot Bisa pakai ini Ya kan Tapi kita juga bisa Masuk menu menu Setting Pilih backup And restore Kita pilih yang Reboot ini Firmware update Ya ini Kalau misalnya Kita memiliki Apa Software baru Firmware baru Dari peralatan rektal Ini bisa kita update ya Dari menu sini Firmware update Kemudian remote upgrade Ini juga bisa Di remote Atau juga di Apa namanya Di upgrade melalui Jara jauh Kemudian watchdog Watchdog ini juga Kita buat standar saja Tidak perlu dirubah-rubah Agar aman ya Karena peralatan Atau juga router Dari net1 ini Sudah disetting Sedemikian rupa Untuk mempermudah kita Sebagai pengguna Dari net1 Itu sendiri Oke Alhamdulillah Sudah selesai Saya menerangkan Bagaimana dan juga Apa saja yang ada Pada router Dari net1 Net1 Indonesia Rekta L150W Sekali lagi Untuk Anda yang ingin Membeli peralatan net1 Untuk Anda yang ada Di seluruh Indonesia Raya Di seluruh Nusantara Anda bisa membeli Secara online Lewat saya Dan nanti Peralatannya Saya setting dari rumah Saya daftarkan Sesuai dengan nama Anda Dan juga alamat Anda Kemudian apabila sudah Selesai saya daftarkan Alatnya baru bisa Saya kirim Ke rumah Anda Nah cara pemasangannya Gampang sekali Nanti Anda tinggal Menaikan antena Yang sudah saya kirimkan Seperti kita Menaikan antena Televisi Kemudian Setelah itu Anda hidupkan Alatnya Atau routernya Colokan Secara otomatis Langsung keluar Wifi nya Tidak perlu Repot-repot Tidak perlu Settingan lewat Komputer Tidak perlu Repot-repot Bawa laptop Tidak perlu Repot-repot Terus koneksi Dengan HP Dengan komputer Tapi Net1 Indonesia ini Memberikan kemudahan Kita dengan cara Cukup dengan HP Dengan Android Atau dengan Smartphone Kita sudah bisa Mengakses user interface Dari Net1 ini Baik mengganti nama Wifi Baik itu mengganti Password Atau juga Mengganti user name Dan lain sebagainya Oke demikian Informasi dari saya Langsung dari Dusun 4 RT17RW9 Desa Sumer Di Kecamatan Melinting Lampu Timur Saya undur diri Terima kasih banyak Atas perhatiannya Dan juga atas Kebersamaannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton